Intro Kita akan defisi kembali, review kembali lah. Intinya ada ketegasan-ketegasan yang harus dijuangkan di dalam. Kita berharap berelegifrasi bersama dengan tim akan review kembali. Perdaya yang sudah lama sudah tetapkan tapi tidak berjalan. Nah ini kan kita akan koreksi kembali semua. Tapi itu angkaranya belum ada maka perubahan itu bisa diakomberi. Jadi perdaya itu penting dan itu adalah salah satu upaya menghubungi yang memang itu untuk karetan. Tujuannya apa direvisi kembali? Perdaya ini kan perdaya yang sudah lama berkaitan dengan perdaya sampahnya. Nah tapi tidak dijalankan. Di situ harus ada ketegasan berkaitan dengan sanksi juga. Kalau kita santungkan sanksi maka itu jadi kerucukan untuk masyarakat bisa tidak buang sampah sembarangan tempat. Itu akan ada ketegasan berkaitan dengan teknis mungkin saat PP. Satp PP dinas teknis yang berkaitan untuk pengawasan berkaitan dengan keputusan-keputusan bupati berada pada Satp PP. Tapi harus memahami itu foksinya dulu yang jadi kepala dindasnya. Kemudian harus mereka fokus. Kenapa harus ada Satp PP? Satp PP fungsinya adalah bagaimana untuk dia bisa mengamankan kebijakan-kebijakan tentang peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh bupati dan mengawasi itu. Terima kasih telah menonton!